Pemakaman terhadap Kopda Muslimin yang diduga otak penembakan istrinya tidak dimakamkan secara militer. Hal ini ditegaskan oleh Kapendam Padipon Gorolet Kol Infantri Bambang Hermanto yang ditemui usai menyaksikan proses otopsi jenazah Kopda Muslimin di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah. Menurut Kapendam, Kopda Muslimin tidak dimakamkan secara militer karena yang bersangkutan diduga kuat terlibat dalam kasus penembakan terhadap istrinya sendiri dengan menyuruh empat orang eksekutor yang kini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Usai dilakukan otopsi jenazah Kopda Muslimin langsung diberangkatkan ke kediaman orang tuanya dikendal untuk dimakamkan. Jadi aturannya, syarat apabila dimakamkan secara militer, dicabut ya, tidak boleh mempunyai pelanggaran. Itu syarat. Ini dia pelanggaran apa? Pelanggaran apa ini? Itu dicabut, haknya dicabut. Kalau dia mau dimakamkan secara militer, karena dia pelanggaran, akhirnya dicabutannya. Seperti diketahui, Kopda Muslimin yang diduga sebagai otop penembakan terhadap istrinya sendiri, Kamis pagi ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya dikendal, Jawa Tengah. Diduga ia mengakhiri hidupnya dengan menengkap racun. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!